Pemirsa, kategori dokumenter terbaik menjadi salah satu kategori yang diperbincangan dalam ajang Oscars. Dan tahun ini ada dua film mengenai perang di Suriah yang berada dalam kategori tersebut, yaitu Forsama dan The Cave. Tim VOA berbincang dengan filmmakers dari kedua film tersebut dan ini dia ulasannya. Jurnalis warga Wa'at Al-Khatib menceritakan kehidupan sehari-harinya di Aleppo yang terkepung sejak awal pemberontakan terhadap Rezim Asad pada 2012. Filmnya Forsama dipersembahkan untuk putrinya Sama yang lahir di tengah kehancuran. Selama lima tahun, Al-Khatib merekam video ribuan jam mengenai kehidupannya sebagai mahasiswi, sebagai pengantin yang menikah dengan seorang dokter, dan sebagai ibu. Setelah lima tahun, Al-Khatib dan keluarganya mengungsi ke London pada 2017. Di sana dia berkolaborasi dengan cineas Edward Watts untuk membuat Forsama. Cineas Surya Feras Fayad hadir dengan The Cave, dokumenter keduanya mengenai perang di Surya. Film itu menceritakan tentang upaya segelintir dokter dan suster di rumah sakit bawah tanah bernama The Cave untuk menyelamatkan para korban sedangkan udara di Gota Timur. Seperti Forsama, The Cave juga disampaikan dari sudut pandang perempuan, yaitu Dr. Amani, Kepala Tim Dokter Rumah Sakit yang masih harus menghadapi ketimpangan gender di tengah peperangan. Film itu juga mendokumentasi serangan udara pesawat Rusia dan serangan kimia rezim Assad yang mengenai warga sipil termasuk anak-anak. Pemirsa Fayad mengatakan bahwa sejak krisis Surya pecah ada 200 ribu orang meninggal dunia di Gota Timur. Filmnya The Cave dan juga film Forsama sama-sama memperebutkan film dokumenter terbaik di ajang Academy Awards yang akan diadakan 9 Februari mendatang di Los Angeles. Dari Washington DC, Vina Muqtadi, Gandhira Pratama, VOA.